Surabaya, Surabaya, oh Surabaya Oh takkanlah, katakanlah, takkan tak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Femirisya Ariana dari SDM Yung Satu Surabaya Kali ini saya akan bercerita asal-usul kota Surabaya Dan dulu di Lautan Hura sering terjadi berkelahian antara ikan Yung Surabaya dan bayang-bayang Mereka berkelahi hanya karena berputar mangsa, yaitu ikan toko Keduanya sama-sama kuat, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rapus Sudah berkali-kali mereka berkelahi, tetapi tidak ada satu pun yang menang atau pun yang malah Akhirnya mereka mengadangkan kesepakatan Aku bosan terus-menerus berkelahi, bayang Aku juga, Surab, apa yang harus kita lakukan agar tidak dapat berkelahi lagi? Itu menjaga berkelahian, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua Aku berkuasa mencari mangsa di air, sedangkan kamu berkuasa mencari mangsa di daratan Baik, aku setuju Dengan adanya membagi daerah kekuasaan, maka tidak ada lagi berkelahian antara ikan Yung Surabaya dan bayang-bayang Tetapi pada suatu hari, Surab pergi ke Surabaya dan mencari mangsa Hal tersebut tidak ditetapkan oleh bayang Dan suatu hari, bayang membagi kekuasaan Surabaya Tidak saja bayang sangat marah Hai Surab, mengapa kamu melakukan kesepakatan yang kita bantu berdua? Mengapa kamu memasuki miliar kekuasaanku? Apa yang melakukan kesepakatan? Semua ini berair, bukan kamu sudah bilang, apa yang menguasai air? Apa, semuanya terbanyak di barat, selain daerah kekuasaanmu di laut Aku tidak pernah bilang kalau cuma ada laut, tetapi juga ada sumai Kau sengaja mencari gara-gara, Surab Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar Kau sengaja mengalirku, aku tidak sebarang kukira Aku tidak peduli, kau barang atau pintar, yang penting aku sudah menguasai air Karena tidak ada yang mengunggahlah, maka pertempuran seling antara ikan gusura dan bayang-baya terjadi lagi Pertarungan semakin basah Saling menarjang, menarjang, dan menarjang A. Lama-lama kelamaan, air juga menjadi merah Karena darah yang luas dari kedua hewan tersebut Bayang mendapatkan kegitan di pantau ekornya sebelah kanan Sedangkan Surab mendapatkan kegitan di ekornya yang hampir putus Lalu surah kembali ke laut, bayang-baya puas telah mempertahankan daerahnya Nah, dari peristiwa inilah kemudian dibuatlah wakfata Surabaya Pesan warang dari cerita ini adalah Kita tidak boleh mengunggalkan janji Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh